Puji Tuhan, saya lihat sekalian Saya berharap saya berada di rumah dalam keadaan sehat Dan kalau bisa, tolong tiap hari Jaga protokol kesehatan Cuci tangan pakai sabun, olah laga Dan kalau bisa makan yang makanan bergizi Makanan bergizi itu bukan makanan mahal Kita telol Dan ikan semuanya tidak mahal Oke, mari kita ingat Tuhan Yesus baik sekali, kita percaya pada dia Kita sama-sama berdoa Saya akan undang Si Johnny berdoa Terima kasih Tuhan, terpuji-puji bagi namamu Tuhan pagi hari ini kami bersyukur Buat kesempatan Tuhan berikan bagi kami Sebentar kami akan Mendengarkan sharing dari Pastor kami Tuhan, buka hati kami Kami mau menerima perman Tuhan Karena kami percaya itulah yang akan menjadi Kekuatan bagi kami seluruh jemaatmu Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur, haleluya Amen Puji Tuhan saudara sekalian Hari ini kita mau belajar Tentang sifat Daud Dimana dia jatuh dalam dosa Jadi kita mau sama-sama baca di Satu Tawarit 21 Ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 Oke, silahkan Satu Tawarit 21 ayat 1 sampai 2 Iblis bangkit melawan orang Israel Dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat Pergilah, hitunglah orang Israel Dari Bersheba sampai Dan Dan bawalah hasilnya kepadaku Supaya aku tahu jumlah mereka Nah, sekarang saudara sekalian Daud tidak salah Untuk menghitung itu Tetapi salahnya itu Iblis bangkit melawan orang Israel Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel Iblis membujuk Daud untuk hitung orang Israel Bukan Tuhan yang suruh Nah, saya tadi kemarin waktu saya baca ini Saya bingung, kok salah apa sih? Kenapa Daud salah? Daud sebenarnya Kalau hitungin orang Israel tidak salah Tetapi ini adalah kemauan Iblis Untuk membujuk Daud Dan itulah menjadi kesalahan Mari saudara sekalian kita lihat Apa yang terjadi Sesudah dia hitung Tuhan itu marah sekali dengan Daud Dan akhirnya Daud tahu bahwa dia telah berbuat dosa Dan Tuhan Hukumin Daud Nah, hari ini Kita lihat Daud semuanya sudah ada Dia sudah sukses Dia menjadi raja Tiap hari jalan-jalan di sana Dia merasakan Dia tidak butuh Tuhan lagi Dan dia merasakan Dia tidak mau lagi dengan suara Tuhan Dia merasakan Aku bisa menang Karena kekuatan aku Karena planning aku yang pintar Karena aku punya tentara yang saya latih Bagaimana dia disiplinkan mereka Yang jadi jago Dan dia tidak mau mendengar suara Tuhan Teringanya tertutup Untuk mendengar Tuhan Yoak sudah bilang Sudah jajangan Sudah cukup Itu tidak usah kita hitung Karena Tuhan sudah berkati Berlimpah-limpah 100 kali lipat Kenapa kita mau begitu? Daud Sombong Dia mau Menunjukkan ke orang Bahwa dia itu adalah Orang yang Lajah yang sukses Dia lupa Kebaikan Tuhan Sering sekali saya lihat Ya Sering sekali saya lihat Banyak orang Kristen Seperti ini Ingat Bagaimana Daud datang Daud adalah yang Paling bontot Paling kecil di rumah Kerjaan dia ada apa? Gembala Memek-memek Ngurusin Domba Perang Kagak bisa Pakai pisau Pedang aja Pakai baju Gak bisa Kokonya semuanya pintar Nah Dia ada apa di rumah? Paling kecil Seperti office boy Tetapi Tuhan Urapi dia Tuhan bantu dia Angkat dia Menjadi raja Sebelum dia menjadi raja Dia mau dibunuh oleh Saus Siapa yang menjaga dia? Tuhan yang menjaga dia Di dalam kehidupan Daud itu Kesengsalahan dia Dia from nobody to become somebody From nobody to become king Dari orang yang tidak kenal Menjadi seorang raja Proses kehidupan dia itu Banyak sekali Diberkati Tuhan Ya Dia membunuh Serigara dan segalanya Waktu dia menjaga dombanya Dan dia Mau dibunuh anaknya Anak kandungnya sendiri Dia mau dibunuh Siapa yang melindungi dia? Tuhan Tetapi semuanya itu Dia sudah lupa Karena iblis bujuk dia Dan dia dengar iblis Dia mau adu kepada iblis Eh iblis Lu tau gak? Gue pinter Eh iblis lu tau gak? Gue sukses Sama kan kita orang Kristen Kita merasakan kita sukses ini Dalam mata duniawi Bahwa kita kaya Kita menjadi direktur Kita menjadi manager Dia kasih seluruh dunia tau Bahwa kita ini adalah orang sukses Orang kaya Buat apa? Adalah untuk bermengah Diri sendiri bukan? Janganlah kita seperti daun Ingat saudara sekalian Apapun yang kita miliki di dunia ini Satupun Kalian tidak akan membawa Sesudah waktu kita meninggal Tidak ada Nah Saya mau katakan Covid-19 Ini sudah membunuh banyak orang Sekarang sudah hampir setahun Ada orang bilang Boleh gak kok Tulangnya itu mau dipindahin Ya ke kuburan yang lebih baik Dan saya juga sedih sekali Sedihnya apa? Cepat sekali ya Waktu ini berlalu Bahwa Sudah hampir setahun Covid ini Nah Sekarang saya mau katakan Apa sih yang kita bermegah Di dunia ini? Satu penyakit Covid saja Cukup membunuh Dan menggoncangkan dunia ini Makanya Kejadian Covid-19 ini Biarlah merubah kita punya pikiran Kita punya hati Kita punya lifestyle Kita punya kehidupan Kita harus mau sadar Supaya kita tergantung Tergantung pada Tuhan Jangan tergantung pada kekuatan kita Jangan tergantung pada kekayaan kita Jangan tergantung dengan orang tua kita Jangan tergantung dengan deposito kita Malilah kita tergantung Pada Tuhan Yesus Bagaimana caranya Pak Samin Untuk tergantung sama Tuhan Yesus? Kita cinta dia Kita berdoa Kita belajar firman Tuhan Kita ikut Zoom Kita Bible Study Kita mendekatkan diri kita dengan dia Bahwa hidup kita ini Pasti akan berarti Dan tahu tujuannya Ya Dalam kesusahan Jika Anda susah Keadaan Covid ini Menghantamin usaha kamu Pekerjaan kamu Jangan menyerah Datang kepada Tuhan Lari Memeluk Tuhan Yesus Dan minta Tuhan Buka jalan Dia pasti sanggup Bisa buka jalan Untuk memberkati Melindungi Menjaga keluarga Menjaga usaha Pekerjaan Anda Karena dia adalah Tuhan Yang tidak pernah berubah Dan dia adalah Tuhan Yang maha ada Dia adalah Tuhan Sumber pemberkatan Kita mendapatkan berkat dari mana? Sumbernya dari Tuhan Yesus Carilah dia Jangan cari dunia Kembali kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman kau hari ini Yang begitu berarti Contoh yang luar biasa baik Untuk mengingatkan kita Janganlah kita sombong Biarlah Tuhan Kami menjadi anak engkau yang rendah hati Senang Tidak takut akan engkau Dan appreciate Dan ingat kebaikan engkau Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk teman-teman kami yang sakit Yang kena Covid-19 Tuhan tolonglah mereka Sembuhkan mereka Tuhan telah dengar doa kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami serahkan bangsa negara Indonesia Dan Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Dan Menteri Dan semuanya pemimpin Ini tangan engkau Berikan mereka khidmat Untuk bisa membimbing Dan juga menuntun Membawa negara ini Ketempat yang lebih baik Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami terlalu berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih